Alhamdulillah sudah hadir 7 anak ya disini oke saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke alhamdulillah bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat ini oke baik alhamdulillah semuanya bisa hadir disini tinggal menunggu teman-teman yang belum hadir baik seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Fida silahkan Ananda Fida untuk memimpin teman-temannya berdoa baik semuanya persiapan untuk berdoa tangannya di angkat berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim berdoa selesai oke terima kasih ya Ananda Fida telah memimpin teman-temannya berdoa semoga apa yang akan kita lalui hari ini menjadi berkah ilmunya bermanfaat buat kalian semua amin ya robbala alamin oke selanjutnya seperti biasa setelah kita berdoa pasti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalis kita jadi kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ini Oke anak-anak apakah ini sudah tampil di HP kalian atau laptop kalian ya 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 oke oke baik mari kita menyanyi ini lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalis kita Indonesia tanah airku tanah tumpah daramu di sanalah aku berdiri jadi bantu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku makilah kita bersayang Indonesia bersatu hiduplah tanah airku hiduplah negdiku bangsa-kurangku semuanya berpelajar tanah kubung Indonesia Raya hiduplah tanah airku tanah airku tanah airku dalam hidup ibu yang cinta Indonesia di nasionalis kita bersih Allah raja iku belakang Indonesia Raya Oke selesai Terima kasih Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat Oke Ini adalah tampilan Google Classroom kalian Baik sebelum pelajaran ini dimulai Pak Guru akan cek ya Siapa yang sudah mengakses Google Classroomnya Oke ini sudah ada 9 anak Wah bagus ya Ini sudah ada 9 anak yang mengakses Oke ya Lanjut Seperti biasa sebelum Sebelum kita menginjak ke materi Pak Guru ingatkan kembali Seperti biasanya yaitu presensi harian Silahkan presensi harian ini diisi Oke ini adalah presensinya ya Jadi kalian tinggal memilih Nama siswanya Kemudian setelah itu diisi tanggalnya Setelah itu pilih tema 3 Subtema 1 Kemudian pembelajaran 4 Kemudian klik lanjut Nah disini silahkan pilih kehadiran siswa Masuk atau izin ataukah sakit Kemudian disini ada pertanyaan Apakah Anda siap menerima materi pembelajaran hari ini Jika memang siap pilih ya Apakah Anda siap melakukan proses pembelajaran hari ini Jika siap pilih ya Oke silahkan dalam waktu 3 menit saja akan saya tunggu absensinya Oke ini sudah 3 menit Pak Guru menunggu untuk kehadiran absensinya di link Google Classroom tadi Oke apakah semuanya sudah melaksanakan presensi harian untuk hari ini Oke terima kasih ya Baik sekarang bisa kalian cek di Google Classroomnya Ini disini adalah rangkaian kegiatan-kegiatan kalian Nah oke seperti biasa Seperti biasanya Pak Guru selalu menganjurkan kepada kalian semua Untuk membiasakan kalian membaca Nah ini ada artikel Silahkan kalian baca Kira-kira judulnya apa Dan menceritakan tentang apa Oke ini adalah artikelnya Silahkan kalian baca Selama 5 menit saja Tentukan judulnya apa Dan menceritakan tentang apa Saya tunggu 5 menit dari sekarang Oke ini sudah 5 menit ya Jadi siapa yang berani untuk mempresentasikan Ayo coba Saya pak Oh ya Ananda Fida silahkan Judul Abdul Kahar Muzakar seorang mantan pejuang 45 Oke bagus ya Nyamanya adalah Abdul Kahar Muzakar seorang mantan pejuang 45 Ada lagi yang lain Saya pak Ya Ananda Nelly silahkan Judul Abdul Kahar Muzakar seorang remimpin gerakan separatis Oke bagus ya Yaitu Abdul Kahar Muzakar namanya Kemudian dia adalah seorang pejuang separatis Oke ada yang lain lagi Coba satu orang lagi Oh ya Ananda Wulan silahkan Judul Abdul Kahar Muzakar seorang mantan pejuang dan pemimpin gerakan separatis Oh ya bagus ya Jadi mantan pejuang 45 sekaligus dia sebagai seorang pejuang separatis Wah luar biasa ya Jadi disini pak ursimpulkan Disitu adalah namanya Abdul Kahar Muzakar Beliau itu adalah seorang mantan pejuang 45 Beliau itu adalah seorang gigih perjuangannya Kalau kalian baca itu seorang gigih perjuang Meski dia dianggap sebagai seorang pemberontak Sangat salut sekali pak kepada beliau Oke terima kasih jawabannya bagus-bagus Oke anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang Tema tiga tokoh dan penemuan Sub tema satu penemuan yang mendunia Pembelajaran yang keempat Ada pun materinya yang akan kita pelajari Yang pertama adalah teks eksplanasi Apa itu teks eksplanasi? Bisa kalian lihat di Google Classroomnya Seperti yang telah lalu Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya Suatu fenomena atau peristiwa Baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah Kemudian yang kedua nanti materinya adalah Hak dan kewajiban serta tanggung jawab Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan Sesuai dengan aturan dan tanggung jawab adalah Melakukan sesuatu yang mencerminkan kewajiban Dan ada pun tujuan pembelajaran hari ini adalah Setelah siswa nanti membaca Siswa mampu menyebutkan informasi penting Dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis Dan yang kedua setelah membaca Siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi Yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang dengan sistematis Yang ketiga adalah setelah mengamati video Siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan rinci Atau dengan benar Kemudian yang keempat Setelah mengamati video Siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab Atas hak yang didapat secara rinci Oke ini ada yang bergabung Baik itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Oke ya Pak Guru disini akan mengajak kalian bermain Ya bermain dengan namanya tebak warna Nah jadi kalian nanti disini hanya menyebutkan nama warnanya saja Siap ya Siap Oke ya Baik apa ini sudah tampil di hp kalian atau di laptop kalian Sudah Oke Shafi ini coba warna apa nanda Shafi Putih Putih Hitam Hujau Merah Biru Kuning Coklat Nah Kenapa ini ya Hujau Hehehe Biru Kuning Hijau Biru Putih Merah Hijau Iya Bagus Oke ya Terima kasih Itu adalah Mengtes konsentrasi kalian Oke terima kasih Baik gimana gamenya tadi seru kan Nah sekarang coba kalian amati gambar berikut ini Nah tahukah kamu siapa penemu bola lamu pijar Bagaimana ia menemukannya dan sikap apa yang harus kita Contoh saya kasih waktu tiga menit untuk menjawab pertanyaan ini Lalu nanti silahkan presentasikan Baik ini sudah tiga menit lebih ya Siapa yang berani untuk mempresentasikan Saya Oh iya Saya pak Penemu Pujar Mitchell Fadai Ia menggenerator Sikap yang bisa Dik Contoh Adalah Pantang Menyerah Oke Penemunya yaitu Michael Fadai Kemarin ya Ia melakukan Apa Membuat generator Dan kemudian setelah itu Sikap yang bisa dicontoh Pantang Merah Boleh Bagus Ada yang lain kira-kira Saya pak Oh iya Ananda Vidya silahkan Penemu lampu pijar Thomas Alva Edison Ia melakukan penelitian Sikap yang bisa dicontoh Adalah Pantang Menyerah Oke Bagus ya Penemu lampu pijarnya Adalah Thomas Alva Edison Beliau melakukan penelitian Kemudian setelah itu Sikap yang bisa dicontoh Adalah Pantang Menyerah Bagus sekali Kalian pasti penasaran Siapa sih sebenarnya Penemu lampu pijar itu Nah Coba kalian Perhatikan artikel ini Silahkan kalian baca Dalam waktu 5 menit Dan silahkan Tuliskan Setiap pokok Paragrafnya Saya tunggu 5 menit Dari sekarang Oke Ini sudah 5 menit ya Apa Semuanya Sudah Mencatat pokok Setiap paragrafnya Ya Sini Oke Terima kasih Kalau begitu Untuk menambah Pengetahuan kalian Coba Sekarang Pak Guru Punya Video Nah Ini Anak-anak Untuk lebih jelasnya Silahkan Kalian amati Video berikut Lalu Kalian beri Simpulan Dan membandingkan Dengan jawaban Yang telah Kalian tuliskan Tadi Dan silahkan Nanti Hasilnya Dipresentasikan Lewat Google Meet ini Nah Ini Videonya Silahkan Kalian Tonton Terlebih Dahulu Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Kita akan Belajar Tentang Tema Di Kelas 6 Yaitu Tentang Tema 3 Tokoh Dan Subtema 1 Penemu Yang Mengubah Dunia Dalam Pembelajaran Yang Ke 4 Baik Anak Hari ini Masih Sehat Ya Pastinya Untuk Kita Melangkah Ke Materi Tempat Yang Akan Kita Belajari Baik Ingatkan Kembali Bahwa Tetap Jawa Sehatan Selalu Memakai Masker Dan Kemudian Selalu Dukung Tangan Dan Menjaga Bicara Selamat Ya Untuk Hari Ini Baik Mari Kita Mulai Belajaran Hari Ini Baik Anak Tahukah Kamu Siapa Pendamu Boleh Lampu Bicara Bagaimana Yang Menemukannya Siap Sikap Apa Yang Harus Kita Contoh Dari Baik Yang Pertama Yang Menemukan Mangcara Thomas Al-Fa Sison Sang Penemu Bola Lampu Bicara Pernahkah Terbayang Olehmu Hidup Tanpa Penerangan Setelah Matahari Terbenam Tentu Akan Sulit Melakukan Kegiatan Di Luar Rumah Karena Lingkungan Yang Gelap Gulita Kegiatan Di Dalam Rumah Terbatas Kita Patut Disyukuri Salah Satu Penemuan Besar Yang Mengubah Dunia Yaitu Penemuan Bola Lampu Pejar Oleh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison Lahir Di Milan Oh Hiu Pada Tanggal 11 Februari 1847 Ia Tidak 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 Menyelesaikan Pendidikan Resum Di Sekolah Ia Hanya Sempat Bersekolah Selama Tiga Bulan Edison Diajar oleh Ibunya Di Rumah Walaupun Tidak Mengikuti Pendidikan Formal Terlihat Bahwa Edison Memiliki Rasa Ingetahu Yang Sangat Tinggi Di Usia 11 Tahun Edison Sudah Dapat Membuat Telegram Sederhana Di Usia 12 Tahun Ia Memanfaatkan Waktu Ruangnya Untuk Membaca Literatur Dan Melakukan Berbagai Percobaan 1861 Ia Dapat Mencetak Koran Koran Terbitannya Weekly Herat Yang Laris Tergubal Ia Melihat Dunia Butuh Penerangan Ia Menghabiskan Waktu Selama Dua Tahun Serta Dana Yang Dukup Besar Untuk Mengembangkan Penemuan Melalui Kerja Kerasnya Pada Tanggal 21 Oktober 1879 Lahir Lampu Pijat Listrik Pertama Yang Dapat Menyala Selama 40 Jam Kegihan Thomas Alvedison Memberikan Hal Baru Bagi Dunia Rasa Ingin Tahun Yang Tinggi Dan Sikap Pantang Menyerah Mampu Mengubah Dunia Menjadi Lebih Baik Nah Sekarang Identifikasi Informasi Pada Tekst Di Atas Tulislah Informasinya Pada Bapik Berikut Ini Yang Pertama Apa Pada Hari Baraka Pertama Ada Topik Masalah Itu Apa Yang Dibahas Pada Tekst Di Atas Kemudian Yang Paraka Kedua Ada Deretan Penjelas Yaitu Siapakah Thomas Alva Edison Paragraf Ketiga Deretan Jelas Bagaimana Thomas Alva Edison Menemukan Bola Lampu Kejar Paragraf Keempat Kesimpulan Dan Pesan Pendapat Pribadi Penulis Apa Yang Dapat Kamu Simpulkan Sikap Thomas Alva Edison Paragraf Pertama Ada Topik Masalah Apa Yang Dibahas Pada Tekst Di Atas Untuk Tentang Penemuan Bola Lampu Pijar Yang Mengubah Dunia Lalu Paragraf Kedua Deretan Penjelas Siapakah Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison Adalah Seorang Penemu Lampu Pijar Yang Lahir Di Milat Puh Heo Pada Tanggal 11 Februari 1847 Nah Paragraf Kedua Deretan Penjelas Bagaimana Thomas Alva Edison Menemukan Lampu Bola Bijar Setelah Menghabiskan Waktu Selama Dua Tahun Dan Dana Yang Besar Bola Lampu Bijar Listrik Akhirnya Ditemukan Pada 21 Oktober 1879 Yang Mampu Menyala Selama 40 Jam Para Kesimpulan Dan Kesimpulan Pendapat Pribadi Penulis Apa Yang Dapat Mengusimpulkan Tentang Sikap Thomas Alva Edison Yang Siapa Yang Berani Dulu Saya Pak Ananda Nelly Silahkan Paragraf Satu Penemuan Bola Lampu Bijar Yang Mengubah Dunia Bagus Penemuan Yang Mendunia Yaitu Lampu Bijar Bagus Ada Lagi Yang Lain Saya Pak Ananda Ulan Penemuan Lampu Bijar Yang Lahir Di Tanggal 11 Februari 1847 Seorang Penemu Yang Lahir Di Ohiyu Milan Pada Tanggal 11 Februari 1887 Bagus Ada Lagi Yang Lain Para Ketiganya Siap Ananda Libi Silahkan Pak Pak Tanda Yang Besar Bola Lampu Bialik Akhirnya Ditemukan Pada 21 Obers 1879 Yang Mampu Menyala Selama 40 Jam Itu Adalah Prosesnya Dalam Membuat Lampu Pijar Itu Beliau Itu Mengadakan Penelitian Selama Lebih Kira-kira 40 Hari Sehingga Disitu Hanya Bisa Menyala Selama 40 Jam Bagus Paragraf Yang Terakhir Coba Siapa Saya Saya Oh Ya Sefi Paragraf 4 Sikap Yang Gigi Haus Ilmu Serta Pantang Menyer Sikap Sikap Yang Bisa Kita Tiru Adalah Rasa Ingin Tau Yang Tinggi Haus Ilmu Dan Pantang Menyerah Itu Yang Harus Kita Tiru Dari Sikap Bagus Terima Kasih Luar Biasa Sekali Anak Anak Sekarang Pak Guru Disini Punya Gambar Lagi Ini Ada Gambar Gambarnya Siti Dan Adiknya Siti Apa Haknya Siti Dan Adiknya Siti Kemudian Kira-kira Ini Nanti Apakah Siti Dan Adiknya Siti Sudah Melaksanakan Hak Dan Kewajibannya Dan Kira-kira Manfaatnya Apa Silahkan Kalian Amati Dan Tuliskan Pada Buku Kalian Jawaban-jawaban Tadi Saya Tunggu 5 Menit Dari Sekarang Baik Ini Sudah 5 Menit Lebih Ya Oke Sekarang Pak Guru Lanjutkan Kegiatan Selanjutnya Ya Itu Anak-anak Untuk Lebih Jelasnya Terkait Dengan Gambar Yang Tadi Silahkan Kalian Amati Video Untuk Menambah Pengetahuan Kalian Kemudian Coba Bandingkan Dengan Jawaban Kalian Dengan Mengamati Video Tersebut Ini Dan Coba Kalian Amati Di Sekitar Kalian Kira-kira Hak Kalian Itu Apa Terhadap Benda Itu Lalu Nanti Masukkan Kedalam Tabel Dan Silahkan Dipresentasikan Ini Ada Videonya Silahkan Kalian Amat Cekat Nah Tidak Pernah Menyerah Walaupun Sering Mengalami Gagalan Bagaimana Dengan Kamu Apa Yang Kamu Lakukan Ketika Kamu Gagal Dengan Ditemukannya Lampu Pijar Saat Ini Kita Dapat Melakukan Berbagai Hal Di Malam Hari Seperti Yang Dilakukan Siti Dan Adiknya Lampu Pijar Hadia Dari Ayah Setiap Malam Hari Pukul 19 Sampai 20 Siti Dan Adiknya Selalu Belajar Mereka Belajar Menggunakan Lampu Belajar Lampu Belajar Itu Adalah Hadiah Dari Ayah 6 Bulan Yang Lalu Ayah Memberikan Lampu Belajar Kepada Siti Dan Adiknya Supaya Mereka Belajar Siti Selalu Menggunakan Lampu Belajar Miliknya Ia Mematikan Ketika Sudah Selesai Digunakan Ia Kembersihkannya Jika Kotor Sampai Saat Ini Lampu Belajar Siti Masih Dapat Digunakan Dengan Baik Siti Terlihat Nyaman Saat Belajar Berbeda Dengan Adik Siti Yang Selalu Mengeluh Ketika Belajar Lampu Belajarnya Rusak Lampu Belajar Rusak Karena Sering Tidak 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 Dimatikan Terlihat Juga Banyak Kotoran Yang Menempel Karena Jarang Dibersihkan Lampu Siti Dan Adiknya Untuk Berawat Barang-barang Mereka Barang-barang Yang Dirawat Dengan Baik Dan Sudah Rusak Hal Ini Membuat Barang-barang Tersebut Dapat Dimanfaatkan Dalam Waktu Yang Lampu Apakah Hak Yang Didapatkan Oleh Siti Hak Untuk Belajar Mendapat Fasilitas Belajar Yang Menyukung Dan Mendapat Perhatian Dari Orang Doa Lalu Apakah Hak Yang Didapatkan Oleh Adik Siti Siti Mendapatkan Hak Untuk Belajar Untuk Fasilitas Belajar Yang Mendukung Dan Mendapat Perhatian Dari Orang Lalu Apakah Siti Telah Menggunakan Hak Dengan Kau Jepat Ya Karena Laku Belajar Yang Diberikan Ayat Dijaga Dengan Baik Oleh Siti Dengan Mematikannya Jika Tidak Digunakan Ketika Kotor Laku Tersebut Tidak Ia Bersihkan Lalu Apakah Adik Siti Telah Menggunakan Haknya Dengan Tanggungjawab Belum Karena Laku Belajar Adik Siti Rusak Akibat Ia Sering Mengliarkannya Menyala Dan Jara Bersih Menyala Apa Manfaatnya Ketika Kita Menggunakan Hak Kita Dengan Tanggungjawab Orang Lain Akan Selalu Dipercaya Oleh Orang Lain Dan Menyap Hubungan Baik Dengan Orang Lain Dekadik Amatilah Benda-benda Yang Menjadi Hak Bermuda Apakah Kamu Telah Menggunakannya Dengan Tanggungjawab Disini Ada Bentuk Tabel Disitu Ada Benda Yaitu Sandal Dan Sepadu Bagaimana Kamu Cara Menggunakannya Bagaimana Adik-adik Merawatnya Apakah Adik-adik Sudah Bertanggungjawab Dalam Menggunakannya Lalu Apa Menfaatnya Tidak Adik-adik Bertanggungjawab Silahkan Bisa Dikerjarkan Dibugan Masing-masing Sesuai Dengan Tabil Yang Ada Silahkan Di Coba Masing-masing Orang Tua Kita Telah Berikan Hak Kepada Kita Untuk Menggunakan Barang-barang Seperti Sepatu Sepeda Dan Lain-lain Kita Harus Bertanggungjawab Ketika Menggunakan Barang-barang Tersebut Menggunakan Dengan Hati-hati Waktunya Sudah Dibugan Dan Merawatnya Adalah Contoh Untuk Tanggungjawab Ketika Kita Bertanggungjawab Maka Barang-barang Tersebut Dapat Dikamanfaatkan Dalam Waktu Yang Lama Adik-adik Belajaran Tempatik Kelas Selam Hari Ini Tempatika Tokoh Dan Penemuannya Subtema 1 Penemunya 4 Sampai Jumpa Di Belajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Setelah Kalian Mengamati Video Tadi Pasti Kalian Akan Tahu Jawabannya Kira-kira Apa Oke Siapa Yang Berani Mempresentasikan Yang Pertama Saya Pat Oh Ya Ananda Marta Apa Kira-kira Haknya Siti Belajar Haknya Dan Mendapatkan Oke Hak Belajar Untuk Mendapatkan Perhatian Bagus Ada lagi Yang Lain Saya Pak Ya Ananda Fiden Kira-kira Haknya Adiknya Siti Itu Apa Hak Untuk Belajar Hak Mendapatkan Fasilitas Belajar Dan Mendapatkan Perhatian Bagus Sama Ya Jadi Antara Siti Dan Adiknya Siti Ini Sama-sama Memiliki Hak Belajar Dan Hak Untuk Mendapatkan Perhatian Oke Bagus Ananda Fiden Kemudian Yang Ketiga Coba Siapa Yang Berani Lagi Ya Ananda Nelly Kira-kira Apakah Siti Sudah Melaksanakan Kehwak Haknya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Ya Karena Lampu Yang Diberikan Ayah Jangan Mematkan Tidak Digunakan Dibersihkan Jika Kotor Oke Bagus Ya Karena Siti Disitu Lampunya Sudah Dijaga Dengan Baik Dibersihkan Jika Kotor Ya Bagus Kemudian Setelah itu Ada Lagi Yang Lagi Yang Keempat Siapa Yang Berani Saya Pak Ya Ananda Wulan Jadi Apa Kira-kira Ya Bagaimana Apakah Adiknya Siti Ini Sudah Memenuhi Hak Dengan Tanggung Jawabnya Ataukah Belum Belum Karena Lampu Belajar Adik Siti Rusak Akibat Sering Membiarkan Menyalakan Cara Memersihkannya Iya Jadi Adiknya Siti Ini Belum Memenuhi Haknya Sesuai Dengan Tanggung Jawab Karena Adiknya Siti Ini Selalu Menerangkan Jadi Selalu Menyalakan Lampu Jika Tidak Digunakan Dan Ketika Kotor Tidak Dibersihkan Oke Kemudian Lanjutnya Bagaimana Manfaatnya Siapa Yang Broni Saya Pak Oh Ya Ananda Lifi Silahkan Apa Manfaatnya Kira-kira Kalau Kita Melaksanakan Haknya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Dipercaya Orang Lain Terjalin Hubungan Baik Dan Dihargai Orang Lain Oke Bagus Dipercaya Orang Lain Terjalin Hubungan Baik Dengan Warga Atau Sekitarnya Dan Pastinya Kita Akan Dihargai Oleh Orang Lain Pula Bagus Sekali Jawabannya Terus Coba Kira-kira Siapa Yang Bisa Memberikan Contoh Hak Yang Ada Di sekitar Bagaimana Cara Menggunakan Hak Dan Tanggung jawabnya Coba Siapa Yang Berani Saya Pak Sandal Menggunakan Dengan Hati-hati Merawat Dengan Dibersihkan Bagus Contohnya Yang Paling Kecil Sandal Kalian Siap Hari Pakai Sandal Jadi Bagaimana Cara Merawatnya Kita Pakai Dengan Hati-hati Kemudian Setelah Itu Kalau Kotor Kita Bersihkan Itu Merupakan Haknya Kita Dan Tanggung jawab Contoh Kecil Adalah Sandal Terima kasih Saudara Shafi'i Bagus Jawabannya Baik Kan Anak Itu Adalah Kegiatan Kita Pada Pagi Hari Ini Apakah Ada Pertanyaan Sebelumnya Tidak 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 Baik Jika tidak ada Pertanyaan Kita tarik kesimpulan Bersama Apa yang telah kita Pelajari hari ini Hari ini Telah mempelajari Tentang apa saja Kira-kira Yuk Siapa yang berani Mulai dari tadi Kita mempelajari apa Saya pak Ya Ananda Seorang tokoh nasional Gautu Abdul Qadar Mujakar Yang sangat gigi Dalam Memperjuangkan Gara ini Meski dianggap Memperontak Abdul Qadar Abdul Qahar Ya Abdul Qahar Mujakar Beliau adalah Seorang tokoh nasional Yang sangat gigi Perjuangannya Meskipun Beliau dianggap Sebagai Pemberontak Bagus Nah Nanda Marta Bagus Kemudian Selainya Apalagi yang kita Pelajari hari ini Ya Saya pak Ya Nanda Marta Silahkan Seorang tokoh Penemu Yaitu Thomas Alva Edison Yang memiliki Kepat Rasa ingin tahu Yang tinggi Serta pantang Menyerah Iya Bagus Seorang tokoh Yang bernama Al-Thomas Atau Apa Nemu ya Atau Mas Apa Edison Yang memiliki Tentang Menyerah Oke Ada lagi Yang lain Saya pak Menyebutkan bagian-bagian Penting Dalam Tekst Eksplanasi Oke Bagus Ya Saya Menyebutkan Menyebutkan bagian-bagian Menyebutkan bagian-bagian penting dari teks eksplanasi Bagus Ananan Nelly Kemudian Apalagi Kira-kira Saya pak Ya Mengetahui hak dan takut jawab Barang yang berada di sekitar kita Menyebutkan 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 Yang menjadi hak kita Dalam Apa di sekitar kita Oke Bagus Ya Buru rasa itu ya Hasil kesimpulan pada pagi hari ini Yaitu Yang pertama Adalah seorang tokoh nasional tadi, kemudian ada penemu yang bisa kita contoh sikapnya pantang menyerah, kemudian kita telah menyebutkan teks eksplanasi, dan kemudian setelah itu, kita bisa menyebutkan hak yang ada di sekitar kita, bagus sekali baik kan anak-anak, ya itulah kesimpulan pada pelajaran hari ini, jangan lupa belajar untuk besok pembelajaran 5, dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian klik LKPD yang sudah ada di dalam Google Classroom kalian masing-masing, dan silahkan dikerjakan, seperti biasa, silahkan pilih nama, kemudian pilih tanggalnya, kemudian tema 3 subtema 1 pembelajaran 4, lalu klik berikutnya nah, disini sudah ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan, dan Pak Guru tunggu hari ini ya, sampai nanti malam, silahkan kalian kerjakan, disini ada soal yang bisa kalian kerjakan, ada soal benar-salah, juga ada soal pilihan ganda kompleks oke, itu saya tunggu untuk hari ini, tugasnya adalah seperti itu baik, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena telah memberikan waktu, untuk bagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, dengan bacaan hamdallah bersama-sama, yang dipimpin oleh Ananda Syafi'i yuk Alhamdulillah 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 saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat selalu ya Alhamdulillah 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 Barakatuh